Pemirsa Paguyuban Entok Pekalongan menunjukkan solidaritas dan kepeduliannya dengan memberikan santunan bela sungkawa kepada keluarga Bima, korban dugaan penganiayaan yang dituduh mencuri itik hingga akhirnya meninggal dunia pada pekan lalu di desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi. Paguyuban Entok Pekalongan yang merupakan Paguyuban pecinta unggas seperti entok dan bebek di Pekalongan menunjukkan solidaritas dan kepeduliannya dengan memberikan santunan bela sungkawa kepada keluarga Bima, korban dugaan penganiayaan yang dituduh mencuri itik hingga akhirnya meninggal dunia pada pekan lalu di desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Keupaten Pekalongan. Sekretaris Paguyuban Entok Pekalongan, Deddy, bersama sejumlah anggota lainnya mendatangi rumah keluarga Bima di desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, pada minggu siang 11 Agustus 2024. Di sana mereka menyerahkan bantuan berupa uang santunan kepada istri korban Nelly sebagai wujud kepedulian dan bela sungkawa. Memakili rekan-rekan mengantarkan bela sungkawa dan memberi sedikit donasi, piyuran dari rekan-rekan anggota Paguyuban Entok Pekalongan. Tujuannya apa Pak? Dan tujuannya ya biar mengurangi sedikit beban lah untuk membantu keluarga korban. Harapan ke depannya gimana Pak? Ya harapan ke depan hal-hal demikian tidak terulang lagi Mas, karena segala sesuatunya itu kan jangan main hakim sendirilah, dicari dulu apa duduk persoalannya kebenarannya bagaimana supaya tidak terulang ke depannya. Ini bentuk keprihatinan dari para pecinta Entok, karena kan kebetulan ini kasusnya kan membawa meri, jadi kita juga turut prihatin. Ada lagi Pak pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ya kalau bisa yang biasa main mentok untuk pembelian yang dilakukan di malam hari, membawanya jangan memakai kantong, nanti menimbulkan peraduga-peraduga yang salah itu ya. Dan kalau bisa ya kalau beli langsung bawa ke rumah, jangan mampir-mampir nanti malah menjadi yang seperti dialami sama Mas Bimo sekarang ini. Kuasa hukum dari keluarga Bima, Imam Maliki yang juga hadir dalam acara tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Pak Guyuban Entok Pekalongan yang sudah menyumbangkan donasi kepada keluarga korban. Ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Kegiatan hari ini Alhamdulillah kami juga merasa terima kasih kepada Pak Guyuban Entok Kabupaten Pekalongan yang telah menyumbangkan atau donasi kepada korban. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ini adalah bentuk simpati dari rekan-rekan Pak Guyuban Entok yang mana di situ ikut merasakan bagaimana sakitnya Saudara Bima yang menjadi korban fitnah dari yang diduga dia maling meri itu adalah sebuah fitnah. Nah ini Pak Guyuban Entok Kabupaten Pekalongan itu merasa iba. Dan dia hari ini sudah hadir ke sini ke tempat berban dan saya selaku kuasa hukum mengucapkan terima kasih. Selaku kuasa hukum tentunya melakukan langkah-langkah hukum dengan prosedur yang baik dan benar ya mas. Kemarin itu sudah pemeriksaan di Polres Kajian yaitu istri korban diperiksa. Dan kemudian kami selaku kuasa hukum mengajukan langkah eksomasi. Eksomasi itu adalah langkah penggalian mayat dikubur untuk diotopsi supaya di situ ada hasil yang jelas akibat apa kematian dari Saudara Bima. Dan di situlah nanti akan muncul terang-benderang untuk mengusut-untas kasus ini. Harapan kedepannya gimana Pak? Harapan kedepannya kami berpesan kepada masyarakat tentunya untuk tidak melakukan main hakim sendiri ya. Jangan anarkis artinya kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terima kasih. Sementara itu Hasanah, Ibu dari korban juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pak Guyuban Entok kepada keluarganya. Ya Alhamdulillah, Bapak mendukung keluarga kami, mohon doa pun melancarkan persidangan nanti, persidangan mangkai-mangkai. Bu harapannya gimana Bu ini kedepannya Bu terkait dengan kasus ini Bu? Harapannya ya semoga harus diusut secara tersas, minta keadilan, para pelakunya juga, karena saya juga masih punya anak kecil, masih butuh seorang peran ayah Pak, minta dihukum seberat-beratnya. Sama perangkat desanya itu Pak, harus Pak, kenapa kalau di bank yang namanya kantor boleh desa itu kan sudah mendapatkan perlindungan, kenapa itu masih diperlakukan pengroyokan seperti itu Pak.